Intro Bicci balik lagi di channel youtube aku Jiglisius Hari ini aku mau bikin tutorial makeup wisuda Yang ringan, nyaman, dan udah pasti bakal awet Kalo misalnya kalian lagi mau wisuda bingung Aduh makeupnya kayak gimana ya Tonton video ini dari awal sampe selesai Hasil makeupnya tadi yang di depan Gimana menurut kalian? Bagus atau enggak? Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin Untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku JiglisiusSnya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya Yuk! Intro Tadi aku udah skin prep pake skincare Dan udah pake moisturizer Sekarang aku mau pake primer Dan ini aku pake Maybelline Fit Me Untuk si primernya yang matte poreless Ini tuh ada SPFnya juga Jadi kalo untuk yang edisi Fit Me tuh aku suka sama bedaknya Dan ini primernya aku pake ini Kemarin juga aku baru nyobain setting spraynya Dan aku suka juga sama setting spraynya Nah step pertama Pastiin kalo kalian pake makeup harus pake primer ya Kerasa kok bedanya kalo kalian sering makeup yang pake primer sama gak pake itu Kayak gimana Ini tuh agak-agak lengket Dan aku suka Karena tuh kayak lebih Apa ya Lebih nahan si foundationnya nanti Nah kalo udah Kita akan ke step color correction Kebetulan muka aku lagi breakout banget nih Yang sini lagi jerawatan Dan ini gengges banget Nah step pertama Kalo misalnya Lagi jerawatan parah gini Biasanya aku kasih lipstick merah Atau engga orange boleh sih Tapi aku lebih suka yang merah Kalo jerawatnya lagi separah ini Ditap-tapin aja Fungsinya biar nanti warnanya itu jadi lebih Netral Nah berikutnya Aku mau pake color correctionnya di bawah mata Tapi ini pake lip cream lagi juga Jadi aku gak pake color corrector Bisa aja sama aja sih sebenernya ya Tidak ada masalah Aku lebih suka ngeratainnya pake jari Kalo untuk ini Nah kalo udah Jangan skip step ini Biasanya kalo misalnya makeup biasa tuh Udah dikasih color corrector Langsung dipakein foundation kan Nah ini tuh engga Ini mau aku kasih concealer dulu Yang thick banget Ini dari NYX Yang shadenya sama kayak kulit wajah aku Nah ini di tap-tap aja Tap-tapnya pelan-pelan aja ya Karena ini jerawat aku lagi sakit banget loh sebenernya Kelihatan kan Ini aku sengaja madep ke pinggir Supaya kalian bisa liat Dan harap diingat juga Fungsi makeup itu untuk menyamarkan warna ya Dia tidak bisa menyembunyikan tekstur Jadi kalo kalian berharap nih dengan makeup Ini jadi rata kamu bermimpi Tidak akan mungkin Kalo udah ini tungguin dulu sekitar 1 menit Sampai dia bener-bener ngeset Baru kita akan ke step yang berikutnya Oke nah ini udah kayak gini Baru kita bisa tap-tap pelan-pelan pake jari Kalo untuk ngetap-tap ini aku lebih suka pake jari Supaya dia kayak lebih nyerep aja gitu ya Dan sebenernya kalo makeup tuh emang Tangan kita harus bersih ya Karena akan ada adegan banyak kita tuh megang muka kita Nah baru setelah itu kita pakein foundation di wajah Hari ini aku pake foundation dari Butae Ini tuh yang Satin Foundation Aku pake shade 04 Ini udah aku review juga di Instagram Dan ini langsung masuk ke dalam list foundation favorit aku Karena memang sesuka itu aku sama foundation ini Nah ini aku pakein dulu Pake jari diratain Terutama bagian deket hidung Baru kalo udah kita ratain pake beauty sponge Nah ngetap-tapnya pelan-pelan aja ya Jangan digeser tapi ditekan-tekan Kita lanjutkan ke sisi yang kanan Kalo misalnya dirasa masih belum full coverage Boleh nanti kita tambahin lagi jadi dua layer gitu Tapi kalo bisa beresin dulu satu muka Biar dia tuh kayak jangan sampe mateng sebelah gitu ya si foundationnya Oke Tuh jadi bagian sininya tuh karena dia udah ke cover sama color corrector Terus pake concealer dan concealernya udah nge-set Jadi bener-bener bisa ketutupan ya Nah kalo misalnya kalian lagi makeup Terus si bawah matanya itu masih terlihat orange Nggak usah dipakein foundation dulu Karena nanti kita akan pake concealer lagi Oke Nah ini menurut aku masih kurang si coverage foundationnya Kita tambahin lagi Sebenernya kalo misalnya ini makeup biasa Mungkin akan cukup ya Tapi kan ini foundationnya buat wisuda Wisuda itu dari kita dateng ke kampus Sampai dipanggil untuk wisudanya aja tuh kadang panas Gerah Jadi kita butuh makeup yang bener-bener awet Belum nanti kan sorenya pasti difoto ya Foto sama pacar Foto sama keluarga Foto sama keluarga pacar Oke nah ini foundationnya sudah selesai Berikutnya kita akan pake concealer ya Concealernya aku pake di bawah mata Sekalian untuk diidung biar warnanya jadi lebih cerah gitu Nge-highlight area idung juga gitu Jadi bagian yang cerahnya Nah terus ini ditarik kesini Supaya ada efek lifting Penting banget tuh kalo udah seumur aku gitu ya Atau kalian memang seneng makeup ya Bikin matanya jadi naik ke atas gitu Bisa dicoba Sekalian dong aku mau nanya berikutnya Kalian pengen aku bikin video tutorial apa lagi Kalian tulis di kolom komentar Nanti aku bikinin videonya Oke Nah ini sama diidung Setelah itu langsung kita tap-tap Pake beauty sponge yang tadi aja Berikutnya kita akan ngasih shading di hidung Kalo shading di hidung Aku gak pake beauty sponge yang tadi Aku pakenya yang bentuknya gini Ini membantu banget sih Jadi biar bisa lebih lurus gitu Tuh Kalo misalnya kalian pengen hidung kalian mancung Bikinnya makin ke tengah aja Karena dia tuh makin ke tengah Akan memberikan efek hidung kita makin mancung Gak apa-apa Nanti arahinnya ke arah mata Tuh Justru kan fungsi makeup itu memberikan ilusi di wajah ya Biar kita jadi terlihat lebih mancung Lebih tirus Gak masalah Oke Nah ini hidungnya udah selesai Kita shading kayak gini aja Untuk pipinya Aku gak akan ngasih shading di dalam Karena aku pengen makeupnya Fresh aja Jangan kayak terlalu jadi berat Cuman aku akan ngasih cream blush Di pipi sebelah sini Supaya nanti kalo misalnya Udah keringetan Udah panas-panasan Dia tuh tetep akan merah merana cantik Dan terlihat fresh gitu ya Karena kan kalo makeupnya sudah tuh Asumsinya ya umur kalian masih kayak 20-21 lagi lucu-lucunya lah pokoknya Nah Jadi aku tambahin blush on disini Ini juga sama Ditap-tap aja Mungkin kalian kalo lagi liat bentuknya kayak gini Aduh terlalu merah Aku mah gak suka Tenang besti Belum ya Sabar Nah nyampe disini Sudah oke Nah keliatan kan Pipinya sudah merah merona Kalo masih kurang Mau ditambahin boleh Kalo wisuda Aku lebih prefer Pake makeup Dengan nuansa Warna pink sih Karena biar lebih fresh Kalaupun kalian kulitnya Sangat matang Warna pink ini tuh Bisa banget kok Dipake Oke Concealer udah Complexionnya sudah Sudah semua ya Udah di absent Berikutnya kita pake powder Dan aku mau pake powder Dari Luxcrime Aku kemarin bikin tutorial juga Dan aku bilang Kalo aku lagi suka banget Sama powder si Luxcrime ini Caranya Kalian setting dulu Di under eye Tapi Si bagian under eye nya Di tap-tap dulu Pake Spons Baru kalian tap-tap Nah Gitu Biar hasilnya Lebih bagus Begitu juga Yang sebelahnya Ya Oke Nah kalo udah Kita set Di seluruh wajah Caranya Pakein bedaknya Terus agak Diteken-tekan Pakenya tuh Bukan yang asal Banyak gitu ya Tapi kayak Sambil agak Diteken-tekan Tuh Kalo ada bedaknya Kelebihan Ambil lagi Sama si Sponsnya Terus tekenin Ke area lain Ini ngaruh banget Ini tuh salah satu Step yang Paling penting Saat kalian Bermakeup Tuh pipinya Gak terlalu merah Lagi kan Tapi Ini tuh Kalo kalian Keringetan Atau kalo kalian Kepanasan Si pipinya itu Akan tetep merona Gini Jadi cantik banget lah Kalo udah Kita bersihin Yang bedak bekas Tadi Yang gak nempel Ke wajah Cirinya bagus kan Nah Supaya si makeupnya Semakin awet Tahan lama Tahan badai Kita setting Pake bedak padat Ini tuh Aku pake yang Revelyn Yang kemarin Sudah aku review juga Nah ini tinggal Diteken-teken aja Fungsinya apa sih Kotanya tuh Tetep bagus Tetep tahan lama Gitu Bukan berarti Kalo makeupnya Mau bagus Harus tebel ya Cuman Kita kan di negara Tropis ya Jadi Ya Berasumsi aja Gitu Nah kalo udah Kita semprot Pake setting spray Dalam semua Tutorial makeup aku Kalo event-event tertentu Aku selalu pake Setting spray Dua kali ya Setelah Complexion beres Dan juga Setelah Makeupnya beres Jadi ini Kita semprot aja Aku pake Dari brand Sada Nah nanti Abis ini Aku akan nunggu Ini kering Baru aku akan Balik lagi sama kalian Oke Nah ini Complexionnya Udah full Udah beres Ini dijamin Bakal awet Seharian Berikutnya Kita akan bikin Alias Nah Alisnya tuh Aku rapihin dulu Sebenernya Kalo step makeup itu Ya Kalian bisa milih Step yang Paling nyaman Untuk kalian Kalo misalnya Kalian lebih nyaman Pake eyeshadow dulu Ya pake eyeshadow dulu Kalo kalian lebih nyaman Misalnya Aku mau mau Complexion dulu Terus Alis mau terakhir Ya gapapa Kalo aku pribadi Ini tuh udah step Yang kayak Bikin aku Super nyaman banget Makanya aku Step makeupnya tuh Selalu kayak gini Jadi kayak Ngeberesin complexion dulu Baru alis Baru ke eye makeup Kenapa? Karena Alis itu adalah Challenge tersendiri Buat aku Gak bisa aku taruh di awal Karena kalo susah Nanti bikin aku Bete Gak bisa aku taruh di akhir Karena nanti bisa saja Merusak eye makeup aku Jadi ini tuh udah kayak Paling pas gitu ya Nah aku Pake eyebrow Yang dari nama Tadi Aku bikin tutorial juga Pake si nama ini Dan enakin Jadi aku lanjutin aja Pake si nama ini Ini aku tebelinnya Cuman di bagian belakang aja Dan Kalo alis Kalian ikutin Bentuk alis kalian ya Supaya Cocok Sama Wajah kalian Nah untuk di bagian depannya Diarsir Tipis-tipis aja Udah Sesimple itu Nah aku akan Ngerapiin alis aku Yang kiri dulu ya Nah berikutnya Ini alisnya udah beres Segini Dan menurut aku Ini cukup ya Nggak terlalu Lebai Tapi pas Kalo untuk Suasana Wih sudah Nah untuk eyeshadownya Aku pake eyeshadow terbaru Dari Lux Crime Ini yang ngerus cocktail Ini aku suka banget Memberikan vibes Makeup-makeup Korea Gitu Dan warnanya cantik banget Dan menurut aku Ini cocok banget Kalo misalnya Kalian pengen Eye makeup Yang terlihat fresh Tapi Kalo misalnya Makeupnya Dalam acara Yang lebih resmi Biasanya aku suka Tambahin Pake glide on eyeshadow Ini dari They Talk About Ini tuh Bagus banget Warnanya Karena dia tuh Warnanya gelap Tapi ada shimmer-shimmernya Dan super cantik banget Gampang Tinggal digini aja Tuh Biar nanti Pas ditimpa shimmer Si Shimmernya tuh Lebih berwarna gitu loh Nanti Tenang Semua link produknya Aku taruh Di Description box Oke Nah selain di atas Pake juga di bawahnya Kalo udah Ini kan masih belum rata Belum rapih gitu Selanjutnya Kita bisa blend Bagian atasnya Biar dia jadi Kayak lebih Ngeblend Dan gak ngeblok Di blendnya Di ujungnya aja Pegang brushnya Agak ujung Banget Terus Di Blend gini aja Ngeblendnya Bener-bener harus sabar ya Biar hasilnya Bagus Oke Nah ini udah Cantik banget Berikutnya Kita pake Siang Luxe Crime Tadi Kita start Pake warna Yang Muda Dua biji ini Di bagian Crease nya ya Pigmentasinya Oke banget nih Eyeshadow ini Nah Pakainya tuh Kayak Tipis-tipis Kalo kurang Bisa ditambahin lagi Terus Si eyeshadow ini tuh Ada warna yang Lebih merahnya ini Ini di Tap-tap Tipis aja Kita pake Di bagian Ujung luar mata Nih disini aja Terus di Blend deh Agak naik ke atas Juga bisa Udah Gini aja Untuk si Eyeshadow nya Kemarin aku juga Sempet bikin tutorial Si eyeshadow Paling gampang Sedunia Pake produk ini Dan menurut aku tuh Emang produk ini Gampang banget Nah kalo udah Pakein juga Di bagian bawah Si matanya Tipis-tipis aja Dan aku mau ngingetin sih Sebenernya kalo misalnya Kalian nih Bukan yang mau wisuda sekarang Misalnya wisudanya Masih 6 bulan lagi Atau Wisudanya Masih sekitar 3 bulan lagi Kalo wisudanya Mau make up sendiri Latihannya dari sekarang Supaya Si jarinya tuh Udah terbiasa Jadi jangan sampai Kalian beranggapan Karena kalian mau Make up sendiri Pas wisuda Terus latihannya Cuman pas Pada saat mendekati Hari-hari wisuda Gitu Kalo udah Kita pake shimmernya Masih dari palet ini Karena dari palet ini Warnanya juga bagus Pakein di ujung tengahnya aja Jadi Tep-tep-tep Tuh Jadi lebih bagus kan Karena tadi udah pake Yang glide on eyeshadow-nya Si Date Talk About Next Aku akan pake eyeliner Di tightline Dan ini masih pake Date Talk About Dia tuh punya Magic liner Dan ini dipakenya Cuman di daerah Di area tightline aja Hari ini Tentu saja Pake bulu mata palsu dong ya Biar cantik Karena mau dipotokan Jadi pake eyeliner-nya Tipis-tipis aja Kayak gini Oke nah ini eye makeupnya Udah selesai semua Udah aku pasangin bulu mata juga Karena Kalo pasang bulu mata tuh main lama Nanti aku bikinin deh tutorialnya Terpisah ya Nah berikutnya Aku mau nge-contour pipi aku Ini aku pake yang SK Wonder Woman Dipakeinnya disini nih Disini Dipakenya jangan sampai bawah Di tap-tap lucu Gini aja tuh Mau digesek juga boleh sih Tapi karena Ini tuh kan makeupnya Makeupnya sudah Jadi gak usah terlalu tebel-tebel ya Walaupun kalian punya pipi yang chubby Gitu jangan terlalu banyak Saran aku sih gitu Next Kita akan pake blush on Dan blush on si SK ini Kebetulan warnanya pink juga Jadi matching di Eye makeup aku Kita pakenya tipis-tipis aja disini Kalo misalnya kita mau wisudaan Pake blush on agak tebel juga sebenernya Gak apa-apa sih Karena Ini kan akan stay sampai sore ya Tapi pastiin dia ngeblendnya bagus gitu Jangan terlalu ngeblok Tapi pakenya agak tebel juga Gak apa-apa tuh Jadinya cantik gitu Nanti kalo misalnya kalian pake Toga Terus pas difoto tuh Keliatan fresh Jangan sampai keliatan pucat Nah kalo udah Kalo misalnya Aduh blush on aku Fail Terlalu tebel Diversihin aja Pake brush yang bedak tadi ya Tuh Berikutnya Kita akan nge-shading hidung Shading hidung ini simple sih Tinggal ngikutin garis yang tadi Tipis-tipis aja Tuh Udah deh Itu doang Arahinnya ke arah mata Nah kadang bagian sini tuh suka belaberan pinggirnya kan Nah kita pakein bedak yang tadi Pake bedaknya tuh Disini Nih Nge-garis aja Diamin sebentar Supaya si hidungnya tuh Nggak mehong Jadinya Kalo udah sebenernya ini udah selesai Blush on Semuanya sudah beres Kita pake highlighter Nah kalo lagi gini aku gak terlalu suka pakein highlighter di pipi Karena kalian akan panas-panasan for sure Jadi aku pakenya di hidung aja Biar hidungnya keliatan mancung Aduh ini salah Oke Seriusan aku di pipi gak pakein ya Karena aku tau orang wisuda tuh bakal panas-panasan Foto-foto outdoor Aku gak pengen makeup kalian jadi hinnyai Tapi balik lagi ya Aku tuh selalu bilang Namanya makeup mas Lera Kalo kaliannya suka Yaudah lakuin aja Ininya yang tadi Tinggal dibersihin Pake brush Selesai Gimana hasilnya Oke kan Nah untuk lip creamnya Aku mau pake creamade Emina aku lagi suka banget nih Pake ini Dia jadi base ombre Oke Harganya juga gak terlalu mahal Dan jangan lupa Kalo kalian mau wisuda Bawa lip cream ya Nanti kan minum Makan Segala macem Jangan sampe Lipennya nanti ilang Pada saat Kalian mau Foto Nah Kita akan bikin ombre Ombre ini opsional ya Ada sebagian orang yang gak suka Kalo untuk event-event gitu Pake ombre Karena kayak Kurang pas Dan aku termasuk orang itu sih Jadi Buat aku tuh Kalo lagi event Aku gak terlalu suka Pake ombre Karena ombre tuh Kayak terlalu kesul Terlalu aja Tapi karena aku tau Kalian tuh suka banget sama ombre Yaudah Ini tuh gak akan lebay Kalo misalnya kalian sudah pake toga Dan udah rapih-rapih gitu ya Kalo bibirnya mau keliatan lebih fresh lagi Kita bisa pakein lip gloss Pakeinnya di bagian yang ada ombre nya aja Step terakhir Pake setting spray Dan nanti aku akan balik lagi Setelah setting spraynya kering ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati nah jadi gimana hasil makeupnya kayak gini ini dijamin bakalan awet tahan lama seharian tips dari aku kalau misalnya kalian aduh aku tapi takut kalau misalnya makeupnya tuh rusak di tengah-tengah atau makeupnya tuh nggak kuat nggak awet tahan lama tips dari aku kalian sakuin beauty sponge terus kalian semprot atau basahin pakai setting spray atau dua-duanya mau disakuin boleh cuman kayaknya ribet ya kalau dua-duanya jadi kalian semprotin aja setting spray ke beauty sponge nah nanti di area smile line itu kan karena kalau wisuda biasanya kita hahaha sama temen atau biasanya kita senyum-senyum karena happy gitu ya atau bahagia karena wisudanya bareng sama pacar nah jadi ada smile line nya kan nah kalian tinggal pakai ini yang udah di tap pakai setting spray terus di tap-tap-tap aja kalau pas mau foto tapi jangan setiap menit ya masa eh tau nggak aku wisuda happy banget loh terus di tap-tap jangan gitu tap-tapnya pada saat mau foto aja supaya saat kalian foto si smile line nya nggak ada begitu tips dari aku dan kalau aku lagi nge-makeupin orang untuk wisuda aku selalu memberikan saran itu juga eh kamu bawa beauty sponge ya semprot pakai setting spray atau aku semprotin pakai setting spray aku yang bikin makeup tahan lama nah nanti dia bisa bawa itu seharian gitu nah gimana apakah tutorial yang membantu apakah kalian suka sama makeupnya kalau misalnya kalian suka tulis di kolom komentar kalau masih ada pertanyaan tulis juga di kolom komentar makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan follow juga instagram aku jiglisiuss nya ada dua sampai ketemu di video berikutnya daaah